Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi dengan aku di channel Trisuli Setiawati Kali ini aku mau ngebahas tentang Sunscreen Sebelum itu Jangan lupa Di subscribe channel aku Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Dan jangan lupa like Dan share ke semua sosial media yang kalian suka Tetap tonton sampai habis Kali ini aku mau ngebahas tentang Chemical Sunscreen dan Fatical Sunscreen Dari mana yang lebih bagus untuk kalian Kalian bisa pilih Dan aku juga mau ngebahas tentang Dari sunscreen yang aku punya Yang udah aku cobain dari Chemical Sunscreen Dan Fatical Sunscreen Langsung aja aku akan Membaca dengan singkat Yang ada di website Di Google Aku akan ngebahas tentang Kemika sunscreen berkerja dengan cara menyerap sinar matahari Oh iya, aku lupa Sebelum aku ngebahas tentang ini Kalian harus tahu itu Harus tahu dulu apa itu sunscreen Sunscreen itu adalah tabir surya Untuk melindungi dari paparan sinar matahari Kalian harus menggunakan saat keluar rumah Supaya tidak terkena sinar matahari dari UVA dan UVB UVA itu dari jam 7 sampai jam 10 UVB itu dari jam 10 sampai jam 2 Jadi kalian harus menggunakan tabir surya Supaya tidak Kalau kulit kalian tidak Gosong Dan tidak cepat keribut Cepat tua Itu dia Sunscreen Dan sunscreen terbagi menjadi 2 Yaitu 2 bagian Ada Chemical Sunscreen Dan ada Vertical Sunscreen Keduanya sama-sama mengandung SPF 50 PA Plus Itu adalah SPF yang paling tinggi di pasaran Aku belum pernah nemuin SPF yang lebih tinggi di atas 50 ya guys Baru aku nemu itu Yang aku tahu itu cuma ada SPF 50 Nah, apa sih itu Chemical Sunscreen Dan Vertical Sunscreen Kalian harus simak ya Aku akan membaca Chemical Sunscreen itu Berkejarnya menyerap sinar matahari Dan mengubah menjadi energi panas Chemical Sunscreen itu Tidak mengandung wet gas Dan cepat menyerap ke dalam lapisan kulit Nah, kalau Chemical Sunscreen itu Cocoknya untuk kulit yang berminyak Sayangnya produk ini lebih mudah membuat kulit menjadi iritasi dan kemerahan Karena ia menyerap ke dalam kulit Selain itu formulanya juga kurang tahan lama Sehingga kamu harus reply 2-3 jam sekali Tapi jangan khawatir Chemical Sunscreen mampu melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB sekaligus Jadi gini ya guys Intinya dari Chemical Sunscreen Oh, itu bentuknya cair Dan dia langsung menyerap ke dalam kulit Jadi dia melindungi dalam kulit dan luar wajah kita ya Jadi bisa menangkal dari UVA dan UVB Menangkal dari sinar matahari Terus, kalau dari Vertical Sunscreen Dengan cara melindungi permukaan kulitmu dengan membuat lapisan baru yang berfungsi sebagai tirai Sehingga sering disebut sebagai sunblock Oleh karena itu, teksturnya cenderung lebih tebal Dan terkadang bisa meninggalkan wet gas Bisa Vertical Sunscreen memiliki kandungan Utamanya titanium dan dioksidan G Ia juga mampu melindungi dari sinar matahari UVA dan UVB Di radikal bebas Vertical Sunscreen cocok digunakan untuk kamu yang memiliki kulit sensitif sekaligus Jadi, jangka waktu yang cukup lama Sehingga kamu tidak perlu di-apply berulang-ulang Jadi gini loh Chemical Sunscreen itu sama-sama melindungi dari kulit UVA dan UVB Jadi itu, kalau Vertical Sunscreen itu mengeblok seluruh wajah kalian Tapi tidak menembus ke lapisan dalam Hanya di-block saja Dan jadi sinar matahari masuk Tidak bisa masuk ke dalam lapisan Cuma ngeblok Jadi gini Tapi sama-sama bisa melindungi dari sinar UVA dan UVB Vertical Sunscreen ini benar cocok untuk kulit sensitif Tidak bikin iritasi Dan yang aku nggak suka itu dia bisa bikin wet cast di kulit kalian Wet cast itu semacam ada putih-putihnya Jadi terlihat kayak kita pakai sunscreen Kalau chemical sunscreen tidak meninggalkan wet cast Dan dia teksturnya itu sangat cair Dia langsung menyerap dan tidak ada meninggalkan apapun Ada sedikit wet cast tapi tidak terlihat Hanya kita melihat jarak dekat saja Itu perbedaan dari chemical sunscreen dan vertical sunscreen Chemical sunscreen dan vertical sunscreen yang aku punya Ada tiga macam yaitu chemical sunscreen dan vertical sunscreen Yang pertama adalah chemical sunscreen Aku punya dua chemical sunscreen Yaitu dari sun protection SPF 30 P++ Ini punya emina Dan yang satunya lagi skin aqua UV moisture gel Ini SPF 30 P++ Dari keduanya ini sama-sama langsung menyerap di kulit Ini ada sedikit wet cast Dan ini juga ada sedikit wet cast Di wajah kita Jadi kalau yang dari emina itu SPF 30 P++ Kalau yang dari skin aqua 30 P++ Jadi mana yang lebih bagus Sama-sama bagus dua-duanya Tapi untuk di kulit aku yang sensitif Tidak cocok pakai yang emina Karena emina ini mengandung alkohol Alkohol sangat tinggi Perih di kulit aku Dan yang dari skin aqua Aku cocok Dan dia mengandung kolagen Untuk menghaluskan kulit Dan dia ada sebagai Hyaluronic acid Hyaluronic acid Yaitu Bisa untuk Menghilangkan jerawat Dan yang aku pakai itu dari SPF 30 UV moisture gel Untuk kulit normal Dueling skin Sebenarnya ini untuk kulit berminyak Aku bergerawat dan berminyak Dan yang ini juga untuk kulit kering Bisa untuk kulit kering Tapi kalau untuk kulit berminyak Tidak disarankan Sama kayak emina sunscreen Dan yang ini Harganya murah Ini 30-an 30 Gantung kalian Ada yang jual 30 Ada yang jual 25-an Ini udah ada di Drugstore Dan Western Dan ada di Ada di pasaran Dan ada di Indomark Alpha Dan yang skin aqua juga Gampang dicari Ada dimanapun Dan ada di Drugstore Western Indomark Dan ada juga di Alpha Alpha Midi Ini dua-duanya ada Dan yang satu ada Vertical sunscreen Aku punya dari Namera Aqua Botanical SPF 30 PA++ Ini dia Betanda Sangat meninggalkan Wetcase Yang gak aku suka Dari Nemira Aqua Botanical Ini untuk Kulit normal Dan kering Dia cocok Untuk kulit kering Dia sangat Melembab Sedikit Melembabkan Dan meninggalkan Wetcase Di kulit kita Sangat terlihat Seperti kita Member Komedo Komedo Putih Dan yang ini Aku tidak Cocok Di kulit sensitif Aku Dan yang ini Katanya bisa bikin Cepat Glowing Dan putih Seketika Tapi yang aku Rasanya Putih Sama sekali Ini Kayaknya juga Mengenai Alkohol juga Kalau yang ini Tadi aku lupa Ini gak Mengandung Alkohol Dan yang Kocicle Sunscreen Dari Nesna Merah Aqua Botanical Teksturnya Seperti ini Teksturnya Itu adalah Kental Gak cair Kita play Langsung Merusak Tapi kelihatan Seperti ada Webcast Terlihat Sekali Dan kalau yang Kit Aqua Kit Aqua Semoga kita Apply Dari Di Teksturnya Agak Kenal Kalau di Apply Jadi Cair Ini Kayak Gini Ya Dia Langsung Merasa Sedikit Lengket Kalau Di kulit Aku Kalau Dia Kemagian Banyak Lengket Ini Kalau Dari Yang Merah Itu Enggak Gak Bikin Lengket Kalau Dari Sunscreen Protection Dari Emina Bentukannya Kental Seperti Seperti Ini Seperti Particle Padahal Ini Chemical Tapi Dia Langsung Meresap Dan Dia Itu Cair Kalau Di Apply Dan Dia Tidak Menihakan White Case Ada White Case Tapi Sedikit Seperti Sama Kayak Bio Aqua Itu Sangat Sedikit Jadi Mana Yang Lebih Bagus Untuk Kalian Tergantung Di Kulit Kalian Kalau Kulit Kalian Berminyak Aku Sarankan Pakai Yang Chemical Sunscreen Kalau Kalian Kulit Kulit Bergerawat Dan Sangat Sensitive Aku Sarankan Pakai Yang Vertical Sunscreen Jadi Itu Keduanya Sama-sama Bagus Tergantung Di Kulit Kalian Dan Pemasalahan Kulit Kalian Jika Kalian Ada Yang Mau Ingin Ditanyakan Komentar Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Jangan Lupa Follow Instagram Aku Disini Sekian Dari Sekian Dari Review Tentang Chemical Sunscreen Dan Vertical Sunscreen Dari Dua Perbedaan Yang Mana Yang Cocok Di Kulit Kalian Tergantung Kalian Kalian Cocok Di Vertical Atau Di Chemical Kalau Aku Cocok Di Vertical Dan Chemical Tapi Ada Yang Gak Bikin Aku Gak Suka Yaitu Ada White Case Selalu Banyak Yang Vertical Sunscreen Jadi Aku Lebih Suka White Yang Chemical Sunscreen Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye